Terima kasih ada masih bersama Ayus Bali. Pemirsa memperingati hari bakti Postel ke-74, Komunitas Insan Postel Bali mengajak masyarakat bijak menggunakan frekuensi. Pesan ini disampaikan dalam kegiatan Fun Run dan Senam Zumba di lapangan timur Niti Mandala Renon Denpasar kemarin. Komunitas Insan Postel Bali mulai dari komunitas radio, stasiun televisi, selular, hingga komunitas pengguna frekuensi radio yang ada di Bali berkumpul di lapangan Renon Denpasar untuk memperingati hari bakti Postel ke-74 minggu pagi. Diikuti kurang lebih 400 peserta, kegiatan diawali dengan Fun Run menempuh jarak 5 km dengan rute seputaran daerah Renon Denpasar yang dilepas langsung kepala Balmon kelas 1 Denpasar. Tak seperti tahun-tahun sebelumnya, peringatan hari bakti Postel kali ini melibatkan masyarakat umum bertujuan untuk lebih mensosialisasikan dan mengajak masyarakat untuk bijak menggunakan frekuensi. Kegiatan dengan tema digitalisasi menuju Indonesia 4.0 ini juga diisi dengan Senam Zumba yang berlangsung meriah dengan melibatkan ratusan peserta yang didominasi para wanita. Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama bijak menggunakan frekuensi yang dilakukan kepala Balmon kelas 1 Denpasar, radio yang bersiaran di Bali, televisi yang bersiaran di Bali, serta komunitas pengguna frekuensi radio. Harapan kita manfaatkan teknologi digital dengan baik, dengan inovasi, kreativitas untuk menunjang perekonomian. Dari umum kita mengharapkan banyak ya, karena tujuan kita sebenarnya tahun ini adalah tahun pertama hari bakti Postel itu untuk masyarakat umum. Kalau sebelumnya kan kita bikin acara-acara internal, jadi supaya masyarakat juga tertirahkan lah, paling nggak dengan frekuensi, terus apa aja sih yang ada di komunitas insan Postel itu, apa aja yang ada di dalam situ. Selain memberi pemahaman kepada masyarakat agar bijak menggunakan frekuensi, kegiatan digelar juga untuk menjalin keakraban sesama komunitas insan Postel yang ada di Bali yang mewujudkan digitalisasi menuju Indonesia 4.0. Dari Denpasar, Dewa Parti Keainyes melaporkan.